Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Permirsa Satu TV dimanapun Anda berada Berjumpa lagi bersama saya Elis Tawati dalam Lentera Ramadan Terangi hati, tebar, kebaikan Di sini saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya Halo saya Ivan Dan juga kedatangan arah sumber yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini Beliau adalah Dr. Petrovin Magister Filsafat Islam Dan pemirsa Satu TV sekalian Kita tahu bahwasannya kita sebagai seorang individu ini banyak sekali melakukan aktivitas Utamanya sebagai seorang mahasiswa entah aktivitas di dalam kampus maupun aktivitas yang ada di luar kampus Dan tentunya banyaknya aktivitas ini berbeda ketika kita menjalannya dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan Tentu kita memahami bersama-sama bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim Sebagaimana yang ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala alladhina minqablikum la'allakum tattakun Jadi semua umat muslim yang ada di dunia diwajibkan untuk berpuasa Untuk berpuasa di bulan suci Ramadan dan Alhamdulillah di tengah-tengah aktivitas yang sangat padat Kita ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya Menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Elis tadi bagaimana tips agar kita bisa menjalani sukses berpuasa Yang pertama saya kira kita harus berbahagia menyambut bulan suci Ramadan Karena apa? Karena bulan suci ini adalah bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh berkah Yang dimana sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan Salah satunya adalah tentang berpuasa itu Yang kedua kita harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya Karena kita tentu mengetahui bahwa puasa Ramadan itu adalah puasa yang mendidik kita dari sisi mental maupun fisik Fisik kita biasanya kita makan setiap pagi, siang, sore, malam Tetapi di bulan Ramadan ini kita diharuskan untuk tertib dalam segi mengkonsumsi makanan Misalnya ketika melakukan sahur atau kita berbuka puasa Tentu ini menjadi salah satu hal yang harus kita persiapkan Dan juga mental Maksudnya mental disini bagaimana kita mampu berempati terhadap sesama Jadi nilai spirit sosialnya itu luar biasa sangat tinggi di dalam ibadah puasa itu Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Tentu ini tidak kalah penting bagi kita Mbak Elis dan juga Mas Ivan Bahwa puasa ini bisa menciptakan kesehatan bagi tubuh kita Jadi orang yang sakit itu insya Allah bisa sembuh salah satunya dengan puasa Karena konsumsi makanan yang kita konsumsi setiap harinya itu Tidak semua bisa kita asup Tidak semua bisa kita makan Ada timing-timingnya Ya itu tadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal Begitu Mbak Elis dan Mas Ivan Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan teman-teman mahasiswa yang dalam puasa Ramadan kali ini kan Masuk kuliahnya ya Bu ya Nah itu dijadikan halangan oleh teman-teman mahasiswa Misalnya kalau kuliahnya jadi terlambat Jadi terlambat Baik Ya tips selanjutnya bahwa Dalam puasa Ramadan ini kita harus tetap semangat menjalankan aktivitas Jadi ketika ada mahasiswa yang telat untuk masuk kuliah Dengan alasan misalnya Bangkong begitu ya Bangkong ketika setelah sholat subuh kemudian bangkong Mungkin karena terlalu kekenyangan Kenyang itu bawaannya pengen tidur Pengen tidur Tapi bukan alibinya ya Jika saya sahur sedikit nanti lemes Nanti gak ada tenaga untuk melakukan aktivitas Kan banyak sekali seperti itu yang mengatakan seperti itu Sebetulnya tuh Sebaiknya itu bagaimana ketika sahur itu porsinya seberapa Kak Atau Kak itu sebenarnya sudah diatur atau bagaimana ya Bu Oke Kalau sahur Kalau tidak banyak nanti lemes Bu Tidak seperti itu sebenarnya konsepnya ya Jadi sahur dan berbuka itu konsepnya adalah proporsional Proporsional Kalau misalnya sahur kita muakannya sangat banyak Tentu ini harus diimbangi dengan proteinnya dapat Kemudian karbonya juga dapat Gizinya juga harus ada Dan saya kira Banyak atau sedikit itu Tidak menjamin seseorang Untuk kuat berpuasa Tetapi bagaimana menciptakan kualitas Makanan yang masuk dalam tubuh kita Itu agar terjaga begitu Misalnya tips selanjutnya Jangan sampai kita mengalami dehidrasi Biasanya mungkin mas Ivan Kalau mau sahurnya sudah selesai begitu Minum kopi Yang mengandung kafein Ini menurut Menurut kesehatan Kafein ini menyebabkan dehidrasi Maka penting juga untuk Membutuhkan Air yang banyak dalam tubuh kita Di samping itu Perlu kita suplemen-suplemen vitamin Begitu Mbak Eli Untuk menunjang Stamina kita Dalam puasa Ramadan Agar tetap fit Dan tetap semangat Menjalankan aktivitas sehari-hari Begitu Mbak Berarti harus diubah ya Mbak mindset teman-teman mahasiswa Karena kan kebanyakan Kalau kita sahurnya banyak Pasti kuat sampai buka Sebenarnya kan harus Mempertimbangkan gizi dan proteinnya Dari sahur itu sendiri Betul Iya Kemudian apa sih indikator Untuk dikatakan Sukses dalam menjalankan Bulan Ramadan ini Oke baik Bagaimana sih tingkat keberhasilan Atau indikator keberhasilan orang Ketika setelah melaksanakan Puasa di bulan Ramadan Tentu bagaimana Seseorang itu Mampu Mengimplementasikan Menghayati Nilai-nilai Atau substansi Dari puasa itu sendiri Sebagaimana yang saya Sampaikan di depan tadi Bahwa mempersiapkan diri Terkait dengan fisik Mental Kita bisa Apa Saling menyayangi Di antara sesama Kemudian Saling menghormati Saling menolong Tidak saling mengejek Tidak ngerasani Apalagi Menghibah Nah ini Harus kita hindari Bareng-bareng Bahwa Hibah dan ngerasani Itu memang Sulit untuk kita Hilangkan Begitu ya Dan mudah-mudahan Puasa kita semuanya Diridui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Orang-orang Terpilih Yang akhirnya Mendapatkan Surga Di hari Kiamat Allahumma Amin Amin Dan itulah tadi Teman-teman Pemirsa Satu TV Penyampaian dari Ibu Mutrofin Tentang bagaimana Tips menjalankan Ibadah puasa Yang sangat luar biasa Sekali Itulah tadi Bersama saya Elisawati Dan saya Ivan Dalam Lentera Ramadhan Terangi hati Tebar kebaikan Terima kasih Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih